Intro Welcome back to Entertainment News Ajang penghargaan Anugrah KPI 2015 akan segera digelar Nah kira-kira ini apa saja yang menjadi dan juga akan menjadi kejutan dalam acara tersebut tahun ini Let's find out good people Menjelang acara Anugrah KPI 2015 Kemarin baru saja digelar konferensi pers terkait acara tersebut Acara yang diadakan oleh KPI setiap tahunnya ini Bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada insan-insan penyiaran yang berupaya memberikan program yang berkualitas Salah satu juri untuk kategori program drama dilakukan oleh Anugrah Mantio Dalam kesempatan tersebut, Anug menjelaskan proses seleksi dari setiap program Kita berdasarkan tiga hal, pertama skenario nya Kemudian yang kedua adalah bagaimana sutradara melakukan treatment skenario tersebut Kemudian yang ketiga adalah teknis, kamera, kata cahaya Terus kemudian bagaimana editingnya, musiknya Jadi tiga hal itu yang sebenarnya kita melihat bagaimana kita jadikan dasar untuk kita menilai dari dalam itu Dari program Net TV, tetangga masa gitu itu juga program yang buat saya itu cukup unik Yang memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan sinetan-sinetan yang lain Pada ajang penghargaan Anugrah KPI 2015, Dr. Seto Mulyadi atau yang biasa dikenal dengan Kak Seto Juga terus menjadi juri pada program anak Dari semua yang masuk kami akhirnya juga menekankan pada unsur-unsur tadi Unsur-unsur pemenuhan hak anak, anak-anak selalu gembira dalam nuansa bermain Kemudian didengar suaranya kreativitas, selalu ada unsur nasionalisme Ada unsur membuat anak-anak selalu sehat, seria dan sebagainya Perbandingan antara sinetron, antara berita-berita, kemudian infotainment, segala macam Dibandingkan dengan unsur anak-anak yang mengandung unsur pendidikan Ini masih terlalu jauh Jadi mudah-mudahan ini juga bisa merangsang pemerintah sendiri Untuk turun, ikut mengajak atau mensponsori kalau perlu Program-program yang sangat edukatif dan peduli pada pemenuhan hak-hak anak-anak di Indonesia ini Ada yang menarik dari nominasi Anugrah KPI tahun ini Bahwa terdapat tiga kategori baru yang belum pernah diikutsertakan dalam Anugrah KPI sebelumnya Ya, ada beberapa kategori baru yang belum pernah diangkat atau disertakan di dalam Anugrah KPI sebelumnya Yang pertama ada program animasi Kemudian ada program infotainment Ini banyak pandangan berbagai pihak bertanya Kenapa KPI kok memberi penghargaan pada infotainment? Karena kami ingin mendorong infotainment ini mengarah pada konten-konten yang positif, inspiratif Misalnya mengangkat tentang public figure yang berprestasi Itu yang memberikan contoh-contoh teteladan yang baik Dan satu lagi adalah iklan layanan masyarakat Penjaringan pertama adalah mereka harus bersih dari pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di dalam pedoman perilaku penyerahan dan standar program siaran Saksikan malam Anugrah KPI 2015 tanggal 2 Desember 2015 Disiarkan oleh Net TV pukul 19.30 sampai 21.30 Selamat berinovasi, selamat berkompetisi menuju peradaban Indonesia yang lebih baik Indonesia berinovasi Yes, menuju ke Indonesia yang lebih baik Menuju peradaban Indonesia yang lebih baik Luar biasa Dan FYI Good People Entertainment News juga masuk ke salah satu nominasinya di kategori infotainment Aduh seneng, jadi pokoknya harus nongkrong dan harus saksikan Anugrah KPI 2015 ya kan Yes, oke